Kita berbicara mengenai pendidikan karakter cerdas pada anak di era neonormal. Kalau kita tadi saya sampaikan pendidikan karakter itu sudah lama digaungkan oleh Lincoln. Kemudian di Indonesia itu kembali booming tahun 2010. Sekarang ceritanya kenapa kepada pendidikan karakter cerdas anak? Kenapa tidak pendidikan karakter cerdas individu misalnya atau ibu atau orang tua langsung? Kenapa kita bahas dan kita diskusikan nanti ke anak? Karena kita pahami bersama sesungguhnya usia itu adalah yang melekat pada diri setiap individu. Pada saat dalam diri kita ada komponen tentang aktivitas yang berlangsung pada diri kita, mulai dari rentangan usia pranatal hingga nanti lanjut, itu sesungguhnya karakter sangat dipentingkan. Dan pada saat karakter sangat dipentingkan, siapa yang pertama kita modali? Ya anak. Anak kita pahami adalah dari segi psikologi itu adalah makhluk dewasa yang berukuran kecil. Makanya tadi ibu Yusida mengatakan jangan mempaksakan tupai untuk berenang. Dan jangan katakan bahwa pilot itu yang harus dibanggakan. Jadi artinya semua anak itu mempunyai kesempatan berkarakter untuk menjadi apa dia. Karena kita di sini pendidikan karakter cerdas, maka konsep yang mau kita hantarkan adalah kecerdasan. Oke. Kita pahami pendidikan itu pada intinya adalah aktivitas yang berguna bagi pengembangan diri, pengembangan individu. Kalau dikatakan pengembangan diri atau pengembangan individu, tentunya kita mau menjadi manusia yang mulia. Jadi ini saya bahasakan manusia mulia. Karena pada intinya bagaimana dikatakan manusia mulia, sesungguhnya pendidikan itulah kemanusiaan itu. Dan manakala pendidikan itu kita junjung tinggi dan kita tumbuh suburkan, maka lahirlah manusia yang mulia. Kalau dalam konsep Islam, itu manusia yang tamil. Mungkin nanti ibu Yusida dalam konsep versi agama non-Islam, itu manusia mulia, manusia yang sempurna. Atau manusia yang berkebajikan. Jadi dalam hal ini, bagaimana menghasilkan manusia yang sempurna, yang mulia itu, mestinya dengan pendidikan. Karena pendidikan itu tadi pengembangan individu, dan itu merupakan nilai yang dikemas, yang sesungguhnya telah dipermat di dalamnya suatu bungkusan yang disebut dengan karakter. Karakter banyak definisi yang kita ketahui bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu digaungkan oleh Abraham Lincoln. Kemudian, kalau saya dalam hal ini, karena kita tadi yang mau kita hantar adalah pendidikan, karakter cerdas, maka pendidikan karakter yang mau saya sampaikan di sini adalah, bagaimana proses transformasi nilai. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dr. Yusida tadi, kita itu jangan tanyakan bagaimana anak itu mau, tapi tanyakanlah bagaimana prosesnya. Jadi, transformasi nilai yang berawal dari stem of individual, or group in place by nature, education or habit. Jadi, ada di situ kata kuncinya, dia berjalan dengan apa adanya, kemudian dia beranjak dengan pendidikannya, dan dengan pendidikan itu nantinya akan ada habitual, akan ada kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang nantinya akan menjadikan anak itu mempunyai sebuah karakter yang tentunya tetap merupakan nilai perilaku. Memang kalau istilah karakter ini ada dikatakan istilah watak, kemudian istilah bagaimana sifat seseorang, bagaimana perilaku, behaviornya. Tetapi kalau kita mau mencari indikator pendidikan karakter cerdas, kita itu mendefinisikan bagaimana karakter itu merupakan nilai perilaku manusia dalam hal ini anak yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, ada juga saya sampaikan sedikit dalam konsep Islamnya, bagaimana dia berhabaluminan Allah, kemudian kepada dirinya juga, kemudian kepada sesama berhabaluminan Nas, dan kepada lingkungannya, yaitu dengan alamnya. Dan dengan yang tiga itu karakter perilaku itu, maka dia akan, yang hidup dia dalam sebuah falsafah kebangsaan Indonesia, kalau kita bangsa Indonesia, dia membuat suatu perwujudan diri sendiri. Jadi, dia mempunyai sikap, perasaan, perkataan, perbuatan, yang tentunya dalam koridor norma, dalam koridor hukum, dalam koridor budaya, tata kerama, dan adat istiadat. Jadi, itulah yang ditawarkan pendidikan karakter oleh yang mau kita capai bagaimana manusia itu, manusia mulia yang berkarakter itu. Jadi, India ditransformasikan, itu menurut Sals, ditransformasikan. Jadi, sekarang cerdas, sesuai dengan istilah judul kita, cerdas. Karakter cerdas itu tentunya membutuhkan media. Media yang tepat, pendidikan. Dimanapun kita berada, pendidikan itu akan seirama dengan kebutuhan kita, akan seirama dengan kehidupan kita, akan seirama dengan aktivitas kita, begitu juga dengan anak. Jadi, kecerdasan itu, kalau saya kutip dari Stephen, J. Gold dari Harvard itu dia, ada kapasitas mental. Jadi, kalau dari segi psikologi, ini orang-orang Manister Konseling, mohon maaf ya, Ibu, saya hanya berani saja mengatakan, intinya di situ ada kapasitas mental, di mana anak itu, sekalipun dia manusia, yang saya sampaikan tadi adalah dewasa yang berukuran kecil, anak itu dalam kecerdasannya itu, harus mempunyai kapasitas, pertama indikatornya memberikan alasan, kenapa dia berbuat. Saya ada, seperti filsafat hidup saya, Gogito Ergo Sumya, saya berpikir maka saya ada. Anak juga begitu, kenapa dia berbuat? Dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Alasan yang dia lakukan, sehingga dia rencanakan, dan dengan rencana yang telah dia susun rapi, dia akan pecahkan beberapa masalah. Jadi, itu yang katakan dengan cerdas. Tapi kalau definisi sederhana dari psikologi, mohon maaf diluruskan nanti, Ibu, Ibu, Manister Konseling, setiap orang yang mampu dia beradaptasi dengan lingkungannya, itu sudah dikatakan dengan cerdas. Jadi, apabila anak sudah bisa beradaptasi dengan new normal saat ini, sudah mengarah kepada pendidikan karakter cerdas. Apalagi anak itu tadi saya bilang mempunyai kapasitas mental, dia mampu memberikan alasan kenapa dia berbuat, dia mempunyai rencana untuk melakukan apa fase selanjutnya, kemudian bisa memecahkan masalah, apalagi berpikir abstrak, dan dia bisa menghadapi ide-ide, dan mampu dia belajar dari pengalaman dia sendiri. Itu sudah dikategorikan, sudah melingkupi kesempurnaan cerdas. Jadi, karakter cerdas itu memang harus ditempa oleh setiap orang dalam rentang usia bagaimanapun, dan dalam hal ini usia anak. Jadi, kalau dikatakan usia anak, anak yang bagaimana yang cerdas? Kalau saya lebih cenderung mengatakan, yaitu anak itu harus kita nilai dari apa yang dapat mereka lakukan. Bukan menilai bagaimana mereka dapat melakukan. Jadi, apa yang dapat mereka lakukan? Jadi, enggak usah dulu sampai menilai bagaimana mereka dapat melakukan. Jadi, untuk ini ada beberapa orang yang berpengaruh untuk bagaimana anak itu bisa apa yang mereka lakukan. Apalagi masa neonormal. Tadi Bu Yusudya telah mengutip beberapa neonormal itu dari Pak Presiden Jokowi, kemudian dari beberapa sumber. Kalau saya di sini dari Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa tahapan neonormal itu adalah tahapan di mana pasir setelah kita walk from home, kemudian telah melakukan pembatasan itu, sehingga kita akan berupaya bagaimana mencegah untuk tidak menyebarnya COVID lagi, sehingga kita tetap produktif dan aman COVID. Itu yang saya kutip dari Menteri Dalam Negeri. Dan mungkin Bapak Ibu juga peserta webinar sudah melihat bagaimana Pak Yuryandi mengatakan apa itu neonormal. Dan dokter Raisa Broto juga sudah setiap hari melaporkan neonormal itu. Kita tetap senantiasa protokol kesehatan yang harus kita kedepankan. Kalau WHO mengatakan, kalaulah sudah dikatakan neonormal, ada enam syaratnya. Yang penting kita tetap protokol kesehatan itu kita lakukan dalam setiap aktivitas. Oke, sekarang kita pendidikan karakter cerdas itu kembali kita sebutkan. Siapa yang berpengaruh tadi? Sasarannya cerdas itu, sasarannya yang disimak, sasaran anak cerdas itu adalah anak cerdas dan beradab. Jadi pola asu orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama sekali sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter cerdas. Apalagi di dalam neonormal ini. Karena kita pahami bersama, saya sendiri sebagai orang tua, rasanya pada saat anak-anak sekolah dari rumah, saya dikembalikan kembali ruh untuk menjadi seorang jiwa pendidik yang selama ini saya mendidik anak orang. Kapan saya mendidik anak saya sendiri? Jadi ini kita ambil sebuah pembelajaran dengan neonormal. Oh ternyata saya mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak saya sendiri. Jangan mendidik anak orang terus dengan berapa mahasiswa yang kita didik. Ada 8 ribu mahasiswa mungkin. Apalagi di UNP, Ibu Indah, kemudian di Kalimantan. Jadi sasaran anak yang cerdas dan beradab itu, pertama dia dipengaruhi oleh pola asu orang tua. Kita akan selalu berusaha menjadi teladan bagi anak. Kalau kita sudah mencerminkan, anak itu kan proses imitasinya sangat tinggi. Baik dari rentang usia 5 tahun sekalipun, ataupun dari usia 10-12, anak itu masih cenderung untuk, oh inilah ibu saya, inilah idola saya, inilah perumat yang mau saya contoh. Jadi jadilah kita orang tua memberikan pola asu kepada anak itu senantiasa tetap menanamkan nilai-nilai pengetahuan, baik nilai-nilai pengetahuan budaya, nilai-nilai pengetahuan budaya yang dalam artian karakter. Karena karakter itu bisa nantinya membentuk sebuah kebiasaan yang permanen. Kemudian masyarakat. Masyarakat tentunya banyak status, banyak peran, banyak berbeda background. tetapi kalau kita perumat dalam masyarakat itu dengan lingkungan yang bertoleransi, saling memberi dengan tetangga, saling menghargai dengan sesama, saya pikir anak cerdas dan beradab itu akan bisa kita bungkus nanti menjadi suatu packingan yang kalau pada saat kita mau sedang membukanya, itu sesuatu yang memberikan sinaran yang bagus. Begitu juga sekolah. Tentunya sekolah, kayak yang dibilang Bu Yusida tadi, janganlah jejali anak itu dengan beberapa kurikulum yang banyak. Tetapi dibalik kita memberikan kurikulum itu, kita tetap menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Dan yang sesungguhnya, yang paling penting saat ini neonormal. Semua kita serba virtual. Semua kita serba Zoom. Sekarang saya jumpa dengan Bu Yusida, jumpa dengan Bu Lisa. Tadinya saya nggak pernah jumpa. Ini dengan neonormal ini, dengan pandemi COVID ini, kita jumpa. Nggak mesti saya mengeluarkan uang ongkos pesawat ke Kalimantan mau jumpa dengan ibu. Jadi, ada media yang menjadi perekat kita. Hanya 14 inci, kemudian disambung dengan saklar, tapi kita sudah mempunyai suatu keutuhan untuk menjadi karakter yang mau membangun diri kita. Jadi, media itu harus kita bahasakan dengan dialektika, yang sesuai dengan literasi, yang kalau kita pahami bersama saat neonormal ini, literasi digital, literasi numerasi, literasi budaya, itu harus menjadi nomor satu pada saat neonormal ini. Kemudian, apalagi yang penting dalam pendidikan karakter cerdas ini, sasaran anak itu agar cerdas beradab, gratitude. Ini modal dasar, modal diri. Tanamkanlah rasa syukur kepada anak. Saya bersyukur saya mempunyai lingkungan yang harus menuntut saya kerja selalu. Saya bersyukur berarti saya dikaryakan. Saya bersyukur kalau kehidupan saya harus dari nol. Saya bersyukur karena saya harus mempunyai sikap untuk selalu bergigit. Saya harus bersyukur, jadi harus ada gratitude, rasa syukur. Kalau rasa syukur sudah ada pada diri, saya pikir apapun yang diberikan oleh ilahi kepada kita, itu sesungguhnya adalah merupakan suatu cemeti untuk berbuat, cemeti untuk menjadi orang, cemeti untuk menjadi cerdas. Dan yang terakhir, yaitu untuk sasaran anak cerdas beradab itu adalah re-science, re-science, maaf. Jadi ketangguhan dalam hidup. Pandemi COVID ini kan kita nggak tahu ini kapan adanya, kapan berakhirnya, kapan munculnya. Sekalipun pandemi COVID ini, 11 Januari itu telah digaungkan WHO merupakan pandemi COVID sedunia. setelah Maret yang terjadi Huan. Tetapi kita tidak tahu dengan begitu. Kalau kita kembali ke sejarah Islam, pada masa Abu Bakar Siddiq itu, dia juga telah melakukan social distancing. Siapa yang mau berhubungan dengan saya, harus jaraknya itu satu meter, jaraknya itu satu tongkat dengan tongkat yang saya bawa. Ukuran tongkat dia pada saat itu adalah satu meter. Jadi itu kita tidak tahu. Kalau dalam segi psikologi, itu kan suatu hal yang membuat kita ini beban. Tetapi kalau sudah ada ketangguhan, kita menerima dalam kondisi neonormal ini dengan sifat positif itu, otak kanan kita itu serasa mengatakan ini bukan hambatan, ini bukan tantangan. Tetapi ini akan menjadi sebuah kebangkitan untuk menata hidup. Bangunlah positifisme. Jadi kalau ada sifat tangguh, lahirlah gratitude. Lahirlah rasa syukur. Kalau rasa syukur kita bangun, maka gratitude juga akan datang dengan sendirinya. Jadi cerdas itu bisa. Bisa setiap anak berkarakter cerdas. Oke, itulah dia. Pendidikan karakteris. Inilah anak saya, saya kenalkan. Ini anak saya berkebutuhan usus. Namanya Izzah Fadel Muhammad. Tetapi dia mempunyai beberapa skenario bagaimana dia menjadi anak cerdas di era neonormal. Saya tidak membuat sebuah video apa yang saya lakukan di rumah. Tetapi karena kita mengarahkan saya indikator-indikatornya saja. Jadi, pendidikan cerdas pada anak neonormal itu ada lima karakternya. Pertama, integritas. Kedua, pemikiran terbuka. Ketiga, respek menghargai orang lain. Dan peduli. Dan yang kelima itu, ekantabilitas bertanggung jawab. Mungkin bisa kita preteli satu persatu. Pendidikan karakter cerdas yang dikatakan dia itu mempunyai apa istilahnya? Seorang anak yang mempunyai integritas. Anak itu kan masa depan. Anak itu adalah orang yang modal kita. bagaimana nanti kehidupan ini bisa positif, bisa produktif. Anak itu panjang jalannya lagi. Jadi, anak itu saya tawarkan harus mempunyai keterampilan tiga. Keterampilan manajerial diri, kemudian keterampilan mentalnya, dan untuk cerdasnya, keterampilan atau perilaku intelektual emosinya. Jadi, kalau dia mau memiliki integritas, anak itu harus senantiasa, pertama, jujur. Berani mengatakan yang benar. Nyaman dengan kesederhanaan. Kemudian, sabar. Kalau kata Bu Yusida tadi, sabar itu tak ada batasnya. Kemudian, banyak sebenarnya indikator kalau dikatakan karakter cerdas yang memiliki integritas. Ada sepuluh itu ya. Kemudian, indikator kedua itu, pada masa non-normal ini, pemikiran terbuka. Anak itu dikenalkan dengan banyak ruang dan waktu. Pertama itu, sesuaikan cara pandang. Kita itu memang, seperti yang saya sampaikan tadi, positif itu harus dibangun. menyesuaikan cara pandang itu, cobalah, apa yang benar-benar asing itu, itu merupakan suatu hal yang mau kita jejali. Kita tidak pernah memakan, misalnya, bronis mente. Ya, silakan. Kita coba untuk, bagaimana cara membuatnya. Bagaimana dari sudut pandangan kita, bronis mente itu, bagaimana? Dari mana mente itu didatangkan? Kemudian, jangan kita menyimpulkan sesuatu sebelum mencobanya. Kalau saya tidak merasakan bagaimana nikmatnya bronis itu. Oh, bronis itu sejujurnya dari Bandung. Ini manis, dari sedempuan, dari Padang, Kalimantan, dari Atma Jaya, yang buat Bu Isha langsung, tadi katanya, udah mau mengobrak, abrik dapurnya Bu Yusida. Jadi, kita jangan simpulkan sesuatu itu tanpa kita try and error. Dan katakan ya dibandingkan dengan tidak. Kalau kita mengatakan yes, maka akan ada di dalam open mind kehidupan kita itu, bahwa sesungguhnya kita paham terhadap keberadaan banyak orang. Jangan katakan tidak. Kalau sebagai sesuatu orang yang mau mempunyai cara pandang yang luas, insightnya bagus, selalulah banyak mengatakan yes. Kemudian, belajar untuk menilik segalanya. Kedalam ilmu pengetahuan juga, kita harus meneliti semuanya. Kemudian, sesuatu dari berbagai surut pandang itu, ada kita harus memikirkan tiga hal yang positif. Kemudian, cobalah benar-benar kita menggali hobi-hobi baru kita, dan ubahlah rutinitas kita. Jadi, normal yang tadinya kita belajar itu hanya sekedar menghapal, belajar hanya sekedar menulis. Sekarang itu belajar, mencari, belajar, belajar, blended, belajar. Semua yang kita tidak jamah itu sudah ada. Kemudian, memperluas wawasan. Didiklah diri kita itu, bagaimana sesungguhnya kita menempa diri kita. Baca yang lebih banyak. Membaca itu adalah pengetahuan yang membuka insight kita. Kemudian, bepergian sebanyak yang kita bisa. Neonormal ini memang kita dibatasi oleh. Tapi kita bepergian, bisa kita keluar negeri, kita buat di dalam kamar kita, kayak Ibu Yusida tadi, janganlah marahi anak itu kalau dia corek-corek ding-ding. Siapa tahu dia menjadi seorang ahli lukis yang fenomenal. Jadi kalau kita bepergian memperluas wawasan, kita tempelkan di ding-ding kita, oh ini Sydney, ini Turki. Kita sambil menjelajah, kita sambil membuat sebuah pesawat, gambar-gambar pesawat, kita naiki pesawat, sesungguhnya kita telah memperluas wawasan kita, dan kita akan mencari di mana kita berada. Kemudian, belajarlah dengan bahasa asing. Ini sering saya tanamkan kepada anak-anak saya. Kalau kau mau menguasai dunia, kuasailah bahasanya. Kalau kau mau menguasai bahasa, di mana bubi dipinjak di situ langit di Junjuang, kuasailah bahasa binang. Jadi ini adalah beberapa kriterianya. Nanti bisa diselitnya di share saja. Ibu Yola, kita lanjut saja ya. Di sini, neonormal itu dalam kondisi yang bagaimanapun, kita harus syarat dengan menumbuhkan bagaimana munculnya. Jangan kita hanya mencapai attachment level saja. Tetapi, dan jangan kita hanya mencapai excitement grade saja. Tetapi, marilah kita mencapai subjek yang kita ajarkan itu. Marilah kita menjadikan kondisi neonormal ini sesungguhnya adalah menumbuhkan bagaimana kita mempunyai care terhadap sekitar kita. Kita ber, apa istilahnya, menjadikan, mengembangkan road learning daripada anak-anak kita itu sehingga dia mampu untuk berbahasa, sehingga dia mampu beradab. Dan jadikanlah pada saat kita belajar di rumah itu, pada masa neonormal itu, sesungguhnya kita menemukan cara belajar yang tadinya tidak kita ketahui. Tetapi itulah yang lebih baik yang saat ini ada. jadi anak yang cerdas itu anak yang memahami bagaimana kondisi dia saat ini dan dia bisa melakukan aktivitas sesuai dengan usianya. Yang terakhir mungkin ada itu ukurannya accountability. Kenapa saya tidak responsibility? Setiap buku-buku psikologi yang saya baca itu, sebelum ke accountability ada respect ya, yaitu menghargai orang lain. Bahwa sesungguhnya tadi pendidikan dari sekolah itu sudah pindah ke rumah. Jadi pada masa neonormal ini dibilang WHO tadi tetap protokol kesehatan. Kemudian tadi dibilang Bu Yusida juga, anak itu sekalipun di rumah kita berikan dia pendidikan, cobalah kita akan selalu jangan dihujani dia dengan begitu banyak materi-materi, gurunya dari sekolah sudah beri materi, ibunya juga dari rumah beri materi, tetapi berikanlah dia penjagaan nutrisi, bagaimana anak yang lahir, anak yang hidup, anak yang cerdas, anak yang berdikdaya, anak yang tumbuh, anak yang kuat. Jadi sekolah itu tetap berkolaborasi dengan rumah, ibu guru tetap berkolaborasi dengan ibu di rumah. Dan yang terakhir itu accountability. jadi ini tanggung jawab. Kenapa saya katakan accountability bukan responsibility? Memang kalau kita berbicara responsibility tanggung jawab juga, tetapi itu tanggung jawab kita tidak berusaha untuk membuktikan tanggung jawab kita, tetapi hanya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Tetapi kalau accountability tanggung jawab itu sudah lahir pada tanggung jawab kita kepada Tuhan kita. Agama manapun akan mengajarkan bahwa nilai utama karakter yang paling prioritas itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada Tuhan kita. Jadi anak itu harus kita ciptakan anak yang senantiasa jujur dengan amanahnya, hormat dengan santunannya, dermawan dengan pegotong royongannya, kemudian menjadi manusia yang selalu bertoleransi. Jadi kalau lah sudah itu ada pada diri anak, tanggung jawab dia kepada Tuhannya akan datang dengan sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah dia gratitude dan sudah relaysense, maka dia akan mengembangkan kesadaran bertanggung jawab bersikap, berperilaku, dan dia dimanapun berada akan takut kepada Tuhannya. Dan kalau kita sudah takut kepada Tuhan kita, tanggung jawab itu akan kita menjadi sebuah percaya diri. Tanggung jawab itu menjadi modal mencari jati diri. Dan tanggung jawab itu fleksibel di era saat sekarang ini melalui aktivitas-aktivitas sesuai dengan tuntutan-tuntutan di mana anak itu besar dan berdiri. Saya pikir itu saja nanti kita diskusikan bagaimana agar kita meraih anak yang betul-betul produktif dan progresif. Anak yang benar-benar menjadi manusia generasi yang kita arahkan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Saya pikir itu saja Mbak Yola. Terima kasih. Hormat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.